Intro Sebanyak 20 rumah warga didukung rungkuh desa Terasan, Juwiring, Kelatan, Jawa Tengah, Porak-Porada, dilanda angin puting beliung Kamis 16 Februari lalu. Dikabarkan seorang pria parubaya menjadi korban terlungka akibat tertimpa reruntuhan genting rumah. Korban pun kemudian dievakuasi ke puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Cama Juwiring, yakni Herlambang Jaga Santosa, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan puluhan rumah warga terdampak akibat angin puting beliung. Dijelaskan olehnya, angin puting beliung terjadi sekirap pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Herlambang mengatakan kerusakan mayoritas terjadi pada atap-atap rumah warga. Selain atap rumah warga yang terdampak, ada pula pohon kelecoh tumbang di halaman warga. TRC BBBD Klaten bersama relawan Ringsa Tujwiring serta Forgo Pimcam bahu-membahu melakukan pendampingan penanganan dan tindak lanjut. Ia mengatakan seorang korban terluka bernama Wardono berusia 40 tahun yang tertimpa reruntuhan genting. Seriano berusia 50 tahun selaku kakak korban mengatakan adiknya tertimpa pecahan genting saat terjadi angin puting beliung tersebut. Dikatakan olehnya korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan penanganan sekitar 3 jahitan. Meski begitu, sampai berita ini diturunkan pada Jumat 17 Februari 2023. Belum diketahui pasti berapa total kerugian akibat bencana alam tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!